Tidak terima diejek seorang nelayan tewas di hujam senjata tajam oleh temannya di tempat pelelangan ikan desa Tambak Osowaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Warga desa Tambak Osowaru, Sidoarjo, Jawa Timur gempar dengan tragedi pembunuhan Saadullah nelayan asal Pasuruan, Jawa Timur. Lelaki 40 tahun ini tewas bersimbah darah di tempat pelelangan ikan akibat hujaman senjata tajam yang dilakukan nelayan lainnya. Menurut warga sekitar pembunuhan tersebut berawal dari cekcok dan saling ejek korban dengan pelaku. Pelaku yang emosi pulang untuk mengambil celurit dan kembali ke tempat pelelangan ikan menghabisinya Wadullah. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang buron pasca penikaman. Sudah lama-lama karena jelas kita sudah bisa mengidentifikasi pelakunya siapa, alamatnya di mana, namanya siapa sudah jelas. Tinggal kita kejar aja. Kemudian minta waktu lah setepat yang bisa ditangkap. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasadullah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainews melaporkan.